Pasukan Isbullah kembali meluncurkan serangan balasan atas ketujuan Zionis dalam kekuatan Palestina di Gaza. Isbullah mengaku pasukannya berhasil menguasai diraih Israel sepanjang 5 km. Akibat keganasan pasukan pelawanan dari Lebanon tersebut, 230 ribu pemukim Zionis terpaksa mengungsi. Pengakuan Isbullah itu diunggah dalam media sosial Exofer News pada Rabu 6 Maret 2024. Dalam uggahan tersebut dijelaskan bahwa Isbullah berhasil menguasai zona militer pasukan pertahanan Israel atau Aedidat sepanjang 5 km ke dalam Israel. Isbullah juga mengklaim bahwa pasukannya menyerang sejumlah titik Zionis, yang menang serangan terdalam terjadi 23 km di wilayah Israel. Akibat serangan tersebut, 230 ribu pemukim Zionis terpaksa mengungsi. Selain itu, 107 pemukim juga dilaporkan berada di bawah ancaman Isbullah. Isbullah pun menekankan bahwa serangan tersebut sebagai balasan atas kekejaman Zionis terhadap warga Gaza, termasuk sebagai respons atas serangan Zionis di sejumlah titik di Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!